3.996 Mayat naga sepanjang seribu kaki itu tergeletak di kaki gunung naga berjongkok, waktu telah berlalu dan dunia telah berubah, dan darah naga telah lama mengering. Namun, meskipun telah mati selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tubuh naga itu tidak menunjukkan tanda-tanda pembusukan. Jelas bahwa tubuhnya sangat kuat. Itu hanya kekurangan darah dan tampak layu. Yang Kai juga menemukan bahwa organ dalam naga itu hilang. Memikirkan luka besar di sekujur tubuhnya, tidak sulit membayangkan betapa sulitnya pertempuran itu. Meskipun naga seperti itu telah mati selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan hanya mayat naga, seluruh tubuhnya masih merupakan harta karun. Sisik naga, tulang naga, dan tendon naganya semuanya bisa digunakan untuk memperbaiki senjata. Nilainya tidak terukur, yang Kai tidak bisa mengetahuinya. Naga ini sangat besar, jadi kekuatannya pasti sangat menakutkan. Apa yang bisa membunuhnya? Terlebih lagi, melihat bekas lukanya, ukuran benda yang dilawannya tidak boleh terlalu kecil. Ras naga adalah pemimpin dari semua makhluk. Apa yang bisa mengancam keberadaan mereka? Nyingmeng sangat kuat saat itu, tapi dia masih dipenjara oleh ras naga. Tiba-tiba, Yang Kai memikirkan sebuah keberadaan, dan keberadaan itu dikenal sebagai musuh ras naga. Itu memakan ras naga. Ras naga seperti itu jelas bukan makhluk asli alam kosmologis agung. Sangat mungkin bahwa itu telah ditelan oleh alam kosmologis besar seperti dia. Setelah tiba di sini, itu terluka terlalu parah dan mati di sini. Tidak tahu apakah tebakannya benar, perhatian Yang Kai dengan cepat tertarik oleh sesuatu. Di suatu tempat di dalam tubuh naga, ada fluktuasi energi yang tidak biasa. Mengikuti arah fluktuasi energi, Yang Kai bergerak maju di tubuh naga. Setelah waktu penuh dupa, Yang Kai tiba di dada mayat naga. Di tempat ini, bola bundar seukuran meja muncul di penglihatan Yang Kai. Bola bundar itu bulat dan memancarkan cahaya redup. Warnanya kuning bersahaja, seperti bola cahaya yang bersinar. Darah naga di tubuh Yang Kai melonjak saat dia menatap bola dengan linglu. Matanya menyala saat dia berseru, bola naga. Ras naga memiliki dragon ball, yang merupakan dasar dari ras naga. Sama seperti Neidan dari monster beast lainnya, itu adalah harta yang mengumpulkan esensi ras naga. Mayat naga telah disembunyikan di sini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun Little Black dan Little Red tahu bahwa ada sesuatu yang aneh di sini, mereka dibatasi oleh garis keturunan mereka dan tidak dapat mencarinya. Dengan demikian, mutiara naga tetap terpelihara sampai sekarang. Yang lebih mengejutkan Yang Kai adalah bahwa bola naga ini sebenarnya adalah bola naga atribut bumi. Apa yang sangat dia butuhkan sekarang adalah kekuatan atribut bumi. Dia telah memadatkan kayu dan api dari lima elemen Yin dan Yang. Kayu melahirkan api, dan api melahirkan bumi. Hal berikutnya yang dia butuhkan untuk menyingkat adalah kekuatan elemen bumi. Sebelumnya, dia masih memikirkan kemana dia harus pergi untuk menemukan kekuatan elemen tanah yang cocok. Selama periode ini, dia juga membuat banyak pertanyaan. Sayangnya, dia tidak menemukan apapun. Dia tidak menyangka akan menemukannya di sini. Namun, apakah jimat bola naga ini memenuhi persyaratannya atau tidak, masih harus diuji. Seharusnya mungkin, pikir Yang Kai. Lagi pula, naga raksasa ini memiliki panjang ribuan kaki ketika masih hidup, jadi kualitas Dragon Ball seharusnya tidak terlalu buruk. Mengulurkan tangannya, dia menyentuh Dragon Ball. Saat tangannya menyentuhnya, tekanan naga yang ganas keluar dari bola naga. Dalam sekejap, ilusi manusia hidup muncul di depan Yang Kai, seolah-olah seekor naga raksasa akan menelannya utuh. Tubuh Yang Kai bergetar saat dia mendesak kekuatan sumber naga ilahi emas. Dengan raungan naga, ilusi itu langsung runtuh. Kekuatan elemen tanah yang lembut dan berat berasal dari Dragon Ball. Merasakan kemurnian dan kekayaan kekuatan elemen bumi, Yang Kai menyeringai dan tersenyum dalam diam. Jika dia tidak salah, energi elemen bumi yang terkandung di dalam mutiara naga memang memenuhi kebutuhannya. Meskipun dia tidak tahu bagaimana menilai nilai spesifiknya, dia merasa itu tidak kalah dengan Golden Crow Through Fire. Ini benar-benar kasus memakai sepatu besi dalam pencarian yang sia-sia, hanya untuk menemukannya tanpa usaha apapun. Yang Kai memiliki keinginan untuk melihat ke langit dan tertawa. Hanya ini saja yang membuat perjalanan ke alam kosmologis agung ini sepadan. Menggosok tangannya, Yang Kai membungkuk hormat ke Dragon Ball besar dan bergumam, Senior telah mati selama bertahun-tahun. Meninggalkan Dragon Ball di sini adalah pemborosan pemberian Tuhan. Hari ini, Junior akan meminjam Dragon Ball Senior. Di masa depan, ketika kultivasi saya berhasil, saya tidak akan mempermalukan nama Senior. Mohon maafkan saya, Senior. Setelah bergumam, Yang Kai menggosok tangannya dan berjalan di sekitar Dragon Ball beberapa kali sebelum menemukan posisi yang lebih nyaman untuk duduk bersilah. Membentangkan telapak tangannya di atas bola naga, dia perlahan menutup matanya dan mendesak segel dao untuk menyerap kekuatan elemen bumi di bola naga. Dalam sekejap, bola naga menyala dan kekuatan elemen bumi yang kaya yang terkandung di dalamnya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke tubuh Yang Kai bersama dengan napas Yang Kai, seperti ikan paus yang menelan air. Di segel dao, hanya ada dua warna, hitam dan hijau, tetapi dengan tindakan Yang Kai, lapisan kuning tanah perlahan muncul, memberikan perasaan tebal dan kokoh. Kekuatan elemen bumi dimaksudkan untuk pertahanan, belum lagi kekuatan bola naga-naga sepanjang seribu kaki. Perlahan, Yang Kai melupakan waktu dan mengabdikan dirinya untuk tujuan besar memadatkan kekuatan elemen bumi. Hari-hari berlalu, dan di luar gunung naga keracing, Yuehe dan yang lainnya menemukan tempat untuk berkemah. Dengan dua binatang eksotis yang hebat, Little Black dan Little Red, menjaga mereka, tidak ada yang berani menimbulkan masalah. Kadang-kadang, beberapa kultifator akan lewat, tetapi setelah merasakan aura ganas dari dua binatang eksotis, mereka akan menghindarinya. Namun, Little Black dan Little Red tampaknya merupakan musuh alami dan tidak bisa bergaul satu sama lain. Mereka sering terjerat satu sama lain karena alasan yang tidak dapat dijelaskan dan bertarung sampai langit runtuh dan bumi retak. Untungnya, mereka berdua tahu batas mereka dan tidak benar-benar bertarung sampai mati. Namun, dalam pertarungan sebesar ini, cedera tidak dapat dihindari. Dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu. Dalam setengah bulan ini, semua orang hidup santai, tetapi Yang Kai masih belum terlihat. Ini membuat Yuehe sedikit khawatir. Sebelum Yang Kai pergi, dia mengatakan bahwa dia akan kembali dalam 3 hingga 5 hari, dan paling banyak setengah bulan. Sekarang batas waktu telah berlalu, dan masih belum ada tanda-tanda dia keluar, Yuehe secara alami khawatir. Saat dia akan menyelidiki lebih lanjut, dia tiba-tiba merasakan pergerakan Yuanqi dari langit dan bumi berubah. Diam-diam merasakannya, dia menemukan bahwa sumbernya berada di kedalaman gunung naga keracing, yang merupakan arah yang ditinggalkan Yang Kai. Ini membuatnya sedikit mengernyit. Dia tidak tahu apa yang dilakukan Yang Kai di sana. Kenapa dia lama sekali? Sekarang, dia bahkan telah menyebabkan perubahan pada Yuanqi surga dan bumi. Namun, dengan cara ini, dia bisa yakin bahwa Yang Kai aman. Setelah beberapa hari lagi, perubahan Yuanqi surga dan bumi menjadi lebih jelas. Itu telah berubah menjadi gelombang Yuanqi, seolah-olah ada monster besar yang bernafas di Keraching Dragon Mountain. Setiap nafas yang diambil dapat menyebabkan turbulensi di Yuanqi sejauh ribuan mil. Ekspresi Yuehe bingung. Little Black dan Little Red juga berhenti berkelahi. Mereka menegakkan tubuh mereka dan melihat ke arah kedalaman gunung naga berjongkok. Jelas, mereka juga merasakan sesuatu. Tiba-tiba, auman naga terdengar. Itu keras dan jelas, dan itu mencapai sembilan surga. Yuehe dan yang lainnya semua menoleh untuk melihat ke arah itu. Mata mereka bergetar. Little Black dan Little Red merangkak di tanah bersama-sama, gemetar. Chen Yuehe datang dan bertanya dengan gugup, Senior, suara apa itu barusan? Yuehe berkata dengan sungguh-sungguh, auman naga. Menghong berkata dengan heran, ada naga di sini. Yuehe mengerutkan kening dan berkata, ''Kalian tetap di sini dan jangan bergerak. Aku akan pergi melihatnya.'' Ketika dia selesai berbicara, dia sudah menghilang. Di kedalaman gunung naga berjongkok, Yangke masih duduk bersila dengan postur yang sama seperti sebelumnya. Namun, pada saat ini, pakaiannya berkibar tanpa angin, dan bahkan rambut hitamnya berkibar. Sebuah cahaya tiga warna berlama-lama di sekitar tubuhnya. Vitalitas esensi pohon abadi, api primordial gagak emas yang kejam, dan kekuatan orb naga yang kental. Ketiga kekuatan ini seperti tiga lingkaran cahaya yang berlama-lama di sekitar tubuh Yangkai. Dragon orb besar di depannya sudah redup. Kekuatan elemen bumi yang telah disimpan di dalam selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya telah sepenuhnya diserap oleh Yangkai. Ketika dia membuka matanya, matanya dipenuhi dengan cahaya. Dengan tabrakan, dragon orb besar itu hancur dan berubah menjadi bubuk halus yang tersebar di antara langit dan bumi. Yangkai perlahan berdiri dan dengan lembut mengepalkan tinjunya. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan ledakan. Melihat ke dalam tubuhnya, dia melihat bahwa tiga kekuatan kayu, api, dan bumi hidup berdampingan dengan sempurna di dalam segelnya. Tubuhnya bergetar, dan cahaya tiga warna yang telah melekat di sekitar tubuhnya runtuh. Semuanya kembali ke ketiadaan. Berdiri di tempat, Yangkai sedikit mengernyit. Proses pemadatan kekuatan elemental bumi kali ini bisa dikatakan sangat mulus, jauh lebih baik daripada terakhir kali dia memadatkan api primordial gagak emas. Pertama, mungkin karena dia akrab dengan prosesnya, dan kedua, itu mungkin terkait dengan memadatkan kekuatan dragon orb kali ini. Lagi pula, dia juga anggota ras naga, jadi dia memiliki keunggulan unik dalam memadatkan kekuatan orb naga. Terlebih lagi, Yangkai samar-samar merasa bahwa dia tidak hanya berhasil memadatkan kekuatan elemental bumi di dragon orb kali ini, tetapi sepertinya ada sesuatu yang lain dalam kekuatan elemental bumi. Menjangkau, dia mengetup kekosongan di depannya dan benda seperti perisai kuning prismatik muncul dari udara tipis. Meskipun tampak setipis sayap jangkrik, Yangkai bisa merasakan ketegasannya. Ini adalah teknik naga bawaan yang terkandung dalam dragon orb. Yangkai mengangkat alisnya. Meskipun dia telah memasuki kuil naga di Pulau Naga di Starboundary dan mengolah banyak teknik rahasia ras naga, dan dapat mensimulasikan kekuatan teknik rahasia itu dengan sumber naga ilahi emas, bagaimanapun juga itu hanyalah simulasi, dan itu membutuhkan waktu tertentu untuk menampilkannya. Tapi sekarang, teknik naga ini bisa digunakan sesuka hati, seperti beberapa teknik ilahi bawaan. Tidak hanya cepat, tetapi konsumsinya hampir dapat diabaikan. Yangkai merenung. Sepertinya dia mewarisi beberapa teknik naga bawaan yang dikuasai oleh naga raksasa ini saat masih hidup. Itu bukan hanya gerakan barusan, seharusnya ada lebih banyak lagi, tapi sekarang dia baru saja memadatkan kekuatan elemental bumi, dia hanya bisa perlahan-lahan menggali mereka di masa depan. Yangkai tidak bisa tidak berpikir lagi. Sekarang dia telah menyerap dragon orb dan memperoleh teknik naga bawaan dari naga raksasa ini, bagaimana dengan golden crow through fire yang dia serap sebelumnya. Apakah api sejati gagak emas juga mengandung beberapa teknik rahasia gagak emas? Ada juga esensi dari pohon abadi. Bisakah dia juga memahami sesuatu darinya? Semua ini membutuhkan waktu untuk diperiksa, jadi dia tidak bisa terburu-buru untuk sementara waktu. Memilah pikirannya, Yangkai menoleh dan melihat sekeliling. Sekarang setelah kekuatan elemental bumi telah dipadatkan, hal selanjutnya yang harus dilakukan adalah mengumpulkan mayat naga raksasa itu. Mayat naga raksasa tersembunyi jauh di bawah keracing dragon mountain. Jika itu adalah orang biasa, akan sulit untuk menemukannya. Space Rings tidak memiliki banyak ruang, kecuali mereka membongkar mayat naga dan memasukkannya ke dalam. Untungnya, Yangkai memiliki dunia tertutup kecil. 3.997 Suara gemuruh menggelegar di kedalaman bumi saat keracing dragon mountain runtuh, seolah-olah hari kiamat telah tiba. Orang-orang dari prefektur Great Moon semuanya terbang ke langit dan menyaksikan dengan kaget. Mereka melihat bahwa bumi di bawah telah runtuh dan seluruh pegunungan telah runtuh. Mereka tidak tahu apa yang telah terjadi. Setelah beberapa saat, debu mengendap dan sesosok muncul dari kedalaman bumi. Wajahnya pucat dan napasnya terengah-engah. Itu Yangkai, yang telah menghilang selama hampir 20 hari. Yue He, yang telah mencari Yangkai di dekatnya, segera bergegas dan mendukungnya, apakah kamu baik-baik saja? Yangkai menoleh dan meliriknya sebelum perlahan menggelengkan kepalanya, aku baik-baik saja. Membawa paksa tubuh naga sepanjang seribu meter itu ke dalam small salad world telah memberikan beban yang berat padanya. Untungnya, naga itu telah mati bertahun-tahun yang lalu, jika tidak, konsumsinya akan lebih besar. Meski begitu, dia kelelahan dan merasa seolah-olah dia telah dilubangi. Kemana saja kamu, mengapa aku tidak melihatmu selama berhari-hari? Tanya Yue He sambil mendukungnya untuk terbang kembali. Yangkai hanya menyeringai dan tidak menjawab. Yue He sangat marah hingga hidungnya akan bengkok. Namun, meskipun dia tidak tahu apa yang dilakukan Yangkai dan Dewa Surgawi lainnya, Yue He samar-samar bisa merasakan bahwa orang ini telah menjadi jauh lebih kuat. Dia tidak menganggur hari ini dan seharusnya menemukan beberapa peluang. Setelah kembali ke tempat peristirahatannya, Yangkai melemparkan beberapa pil roh ke mulutnya dan pulih untuk sementara waktu. Ketika dia membuka matanya lagi, dia melihat naga banjir merah besar tergeletak tidak jauh, menatapnya dengan penuh semangat. Yue He terdiam, mereka berdua telah menatapmu seperti ini. Apakah mereka menginginkan bunga darah naga itu? Yangkai mendengus, kalian berdua pelahap, tunggu sebentar lagi. Mengatakan demikian, dia langsung mengeluarkan tungku alkimia. Bunga darah naga secara alami harus disempurnakan menjadi pil darah naga untuk memaksimalkan khasiat obatnya. Menelannya utuh adalah yang paling boros, terutama karena bunga darah naga yang dipanen kali ini luar biasa. Kebanyakan dari mereka adalah eksistensi yang melampaui kualitas terbaik. Bagaimana Yangkai bisa mentolerir menyiangiakan pemberian Tuhan? Jenis bunga darah naga ini hanya bisa digunakan sekali. Dia tidak tahu kapan dia bisa mendapatkannya lagi. Kamu juga tahu cara memurnikan pil. Yue He menatapnya dengan curiga. Yangkai bahkan tidak mengangkat kepalanya. Aku tahu banyak hal. Yue He tidak bisa menahan tawa dengan ejekan, dan dia tidak menganggapnya serius. Saat berbicara, Yangkai telah mengeluarkan setumpuk besar ramuan obat. Itu semua adalah ramuan tambahan yang diambil dari kebun ramuan untuk memperbaiki pil darah naga. Melihat hal-hal yang diperolehnya dari Lei Guang, Yangkai tidak bisa menahan perasaan gembira. Sebelumnya, dia terburu-buru untuk menyelidiki situasi di kedalaman gunung naga berjongkok, jadi dia tidak memeriksanya dengan cermat. Sekarang dia melihatnya, dia menemukan bahwa dia telah memperoleh beberapa ratus bunga darah naga tingkat tertinggi. Bahkan ada lebih banyak bunga yang melampaui tingkat tertinggi. Bunganya memiliki tiga, lima, dan tujuh warna. Dia tidak tahu bagaimana mengklasifikasikannya, tetapi mungkin ada ribuan dari mereka. Dari sini, bisa terlihat betapa kuatnya naga raksasa yang jatuh di gunung keracing dragon itu. Hanya darah naga raksasa seperti itu yang bisa menghasilkan bunga darah naga berkualitas tinggi. Yangkai dengan santai mengeluarkan dua bunga dragon blue tingkat tertinggi yang diselimuti cahaya tiga warna. Mengaktifkan kekuatannya, dia melemparkan ramuan obat ke dalam tungku satu persatu. Kembali ketika dia berada di Pulau Naga, dia telah memurnikan pil darah naga berkali-kali. Meskipun dia tidak memperbaikinya selama bertahun-tahun, dia tidak pernah lupa gerakannya halus dan alami. Yue He sangat terkejut saat dia melihat dari samping. Baru sekarang dia tahu bahwa Yangkai benar-benar tahu cara memperbaiki pil. Selanjutnya, dia tampaknya sangat akrab dengan prosesnya. Perlahan-lahan, aroma pil yang memikat tercium dari tungku. Little Black dan Little Red menjadi semakin cemas, terutama Little Black. Lendir mengalir dari mulutnya seperti sungai. Untuk binatang eksotis dengan garis keturunan ras naga seperti mereka, bau pil darah naga sudah cukup untuk membuat mereka menjadi gila. Jika Yangkai tidak duduk di sini, mereka akan segera bergegas untuk merebutnya. Dalam waktu kurang dari setengah hari, bed pertama pil darah naga telah kental. Ketika pil dikumpulkan, ada raungan naga samar dari tungku, yang membuat Yue He mendecahkan lidahnya dengan heran. Ada sembilan pil. Yangkai dengan santai melemparkan satu ke mulutnya untuk menguji efek obatnya. Dia menemukan bahwa itu baik-baik saja. Meskipun dia tidak memurnikan pil selama bertahun-tahun, keterampilannya tidak ketinggalan. Efek obat dari bunga darah naga dan berbagai ramuan tambahan benar-benar terstimulasi. Dua indera ilahi yang tidak jelas ditransmisikan, mengandung keinginan. Itu adalah naga banjir merah dan naga bumi yang sedang menunggu dengan cemas. Tubuh besar mereka berguling-guling gelisah. Yangkai terkekeh dan melemparkan pil ke masing-masing dari mereka. Mereka segera menjadi sangat tenang. Dalam 10 hari berikutnya, Yangkai telah menyempurnakan pil darah naga. Jumlah bunga darah naga yang dia dapatkan kali ini benar-benar terlalu banyak. Yangkai memperhitungkan bahwa bahkan jika dia memperbaiki tanpa henti selama setahun, dia tidak akan bisa menyelesaikan semuanya. Saat menyempurnakan, tubuhnya juga terus-menerus menelan garis keturunan ras naga murni dari pil darah naga. Yangkai dapat dengan jelas merasakan bahwa garis keturunan naganya memang sedikit meningkat. Namun, dia tidak menggunakan seni transformasi naga, jadi dia tidak bisa melihat banyak perubahan untuk saat ini. Naga banjir merah dan naga bumi menjadi semakin tunduk. Mengambil pil darah naga meningkatkan mereka lebih dari langsung menelan bunga darah naga. Sebagai binatang aneh, mereka sangat sensitif terhadap ini. Bahkan Yuehe dan orang-orang dari prefektur bulan besar juga memperoleh beberapa pil darah naga. Namun, mereka tidak menelannya secara langsung. Sebagai gantinya, di bawah instruksi Yangkai, mereka melautkannya dalam air dan meminum satu pil selama beberapa hari. Pil darah naga sendiri digunakan untuk meningkatkan garis keturunan ras naga dan makhluk dengan garis keturunan ras naga. Jika orang biasa mengambilnya, itu juga akan memperkuat tubuh fisik mereka. Namun, efek obat dari pil darah naga terlalu ganas. Orang biasa tidak tahan, jadi mereka hanya bisa menggunakan beberapa metode lembut. Lebih dari 10 hari kemudian, Yangkai berhenti. Bukannya dia lelah memurnikan, tetapi dia kehabisan ramuan tambahan. Meskipun ada banyak tanaman obat di kebun herbal dan ada dua roh kayu kecil yang merawatnya, dapat dikatakan bahwa mereka tidak akan pernah habis. Namun, pertumbuhan tanaman obat membutuhkan jangka waktu tertentu. Dalam 10 hari terakhir ini, dia telah menyempurnakan pil darah naga terus-menerus. Semua ramuan tambahan yang dibutuhkan telah dipetik bersih, jadi dia secara alami tidak bisa melanjutkan. Untuk alam kosmologis hebat ini, Yangkai awalnya memiliki mentalitas mengikuti arus dan tidak menginginkan apapun. Tapi sekarang, dia tidak hanya mendapatkan sejumlah besar bunga darah naga yang melampaui kualitas terbaik, tapi dia bahkan bisa memadatkan kekuatan elemen bumi. Dapat dilihat bahwa alam kosmologis hebat ini memang merupakan harta karun yang sangat besar. Karena dia dapat memadatkan kekuatan elemen tanah, apakah dia dapat menemukan elemen logam dan air yang cocok? Jika dia bisa mengumpulkan lima elemen yin dan yang di sini, maka setelah meninggalkan alam ini, dia bisa langsung membuka langit. Pada saat itu, dia akan memiliki pijakan di luar semesta ini dan kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Yang Kai tidak bisa tidak memiliki banyak harapan untuk alam kosmologis hebat ini. Tapi tidak peduli apa, menunggu di sini tidak akan menjadi kesempatan. Belum lagi, ramuan tambahan untuk memperbaiki pil darah naga juga perlu ditemukan. Mereka juga telah tertunda di gunung naga berjongkok ini selama lebih dari sebulan, jadi dia tidak ragu-ragu dan segera memanggil semua orang untuk berangkat. Ketika mereka datang, mereka menggunakan naga bumi sebagai tunggangannya, tetapi kali ini diubah menjadi naga merah. Sebagai perbandingan, naga merah tidak diragukan lagi lebih menakjubkan dan lebih cocok. Paling tidak, ia tidak memiliki lendir yang lengket dan menjijikan seperti itu di tubuhnya, juga tidak memiliki bau yang menyengat. Little Black jelas sedikit kecewa. Memang ada banyak sumber daya di alam kosmologis hebat. Sepanjang jalan, mereka telah mengumpulkan banyak harta alam, tetapi dibandingkan dengan kebutuhan yang Kai, itu masih sedikit tidak memadai. Pada hari ini, sekelompok orang melewati hutan berkabut, mencari berbagai tanaman obat. Mereka telah berada di hutan ini selama tujuh atau delapan hari, tetapi karena mereka tidak memiliki tujuan khusus, mereka tidak terburu-buru untuk pergi. Yuehe tiba-tiba datang dan berkata, apakah kamu memperhatikan bahwa kita telah bertemu lebih banyak orang dalam beberapa hari terakhir? Yang Kai mengangguk ringan, aku merasakannya. Ketika mereka pertama kali memasuki hutan ini, mereka belum bertemu banyak orang, tetapi dalam dua hari terakhir, mereka mulai sering bertemu dengan beberapa kultifator yang berjalan ke arah mereka. Mereka pada dasarnya dalam kelompok yang terdiri dari tiga hingga lima orang, dan beberapa orang berjalan berpasangan. Bahkan ada orang yang ditakuti oleh naga bumi dan naga merah dan langsung menyerang. Untungnya, Yang Kai menghentikan mereka tepat waktu untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Apa yang ingin Anda katakan? Yang Kai menoleh untuk melihat Yuehe. Mata indah Yuehe berkilat, situasi ini menunjukkan bahwa ada harta karun di sini yang menarik orang-orang ini, atau sudah ada banyak orang yang berkumpul di sini. Menurutmu yang mana? Yang Kai bertanya. Bagaimana menurutmu? Yang Kai merenung sejenak sebelum menjawab, kemungkinan kedua adalah orang-orang yang kami temui tidak menunjukkan tanda-tanda sedang terburu-buru. Sebaliknya, mereka semua bertindak dengan tertib, seolah-olah mereka baru saja keluar dari suatu tempat. Ini berarti bahwa di suatu tempat di hutan ini, harus ada tempat berkumpulnya para kultifator. Yuehe menganggup dan berkata, Aku juga berpikir begitu. Yang Kai menyeringai dan berkata, Kalau begitu mari kita lihat. Dibandingkan dengan mereka yang mencari di mana-mana untuk ramuan obat untuk memperbaiki pil darah naga, secara alami lebih nyaman dan lebih cepat untuk berdagang dengan orang lain. Jika memang ada tempat berkumpulnya kultifator di hutan ini, itu akan menjadi hal yang baik untuk Yang Kai. Mereka mencari ke arah asal kultifator, dan sehari kemudian, mereka menemukan tempat berkumpulnya para kultifator. Di suatu tempat di hutan, di luar ruang terbuka yang luas, orang-orang yang lelah bepergian melihat gedung-gedung di depan mereka dengan sedikit lingluh. Yang Kai tertawa dan berkata, Ini adalah bagian dari pasar bintang, kan? Ketika jurang kosmologis hebat dipenuhi kabut, seluruh pasar bintang terbungkus di dalamnya. Namun, pasar bintang tempat Yang Kai dan yang lainnya muncul tidak lengkap. Ada ratusan ribu orang di sana, dan hanya beberapa puluh ribu orang di sana. Ini berarti bahwa ketika ditelan, seluruh pasar bintang runtuh di bawah pengaruh kekuatan yang tidak diketahui, berubah menjadi fragment yang tersebar di seluruh jurang kosmologis besar. Kemudian, gelombang binatang muncul di mana Yang Kai dan yang lainnya mendarat, memaksa semua orang untuk melarikan diri demi hidup mereka. Secara alami, mereka kehilangan perlindungan alami mereka. Namun, bagian dari pasar bintang di depan mereka terpelihara dengan baik. Dengan pasar bintang asli sebagai pusatnya, kultifator di sini telah membangun banyak gedung baru, menempati area yang luas. Secara samar-samar membentuk sebuah kota kecil yang terletak di hutan berkabut ini, dan bahkan tembok di sekitarnya telah dibangun. Ada gerbang kota ke arah asal mereka, dan ada penjaga kultifator di gerbang. Banyak orang keluar masuk gerbang kota. Dengan menggunakan define sensenya, dia menemukan bahwa ada banyak api kehidupan di kota ini seperti jumlah bintang di langit. Setidaknya ada 10.000 hingga 20.000 orang yang tinggal di sana. Di grid kosmological abyss yang kacau ini, sebuah kota dengan tempat berkumpulnya para kultifator tiba-tiba muncul di depan mereka. Baik yang kai dan orang-orang dari prefektur Great Moon sangat senang. 3.998. Namun, ada masalah dengan memasuki kota. Xiao Hei dan Xiao Red terlalu besar dan terlihat terlalu garang, jadi mereka pasti tidak bisa dibawa masuk. Yang kai juga tidak berani menggunakan Xiao Red World Bed untuk menahannya. Dia telah mencobanya sebelumnya dan manik dunia tertutup hanya bisa menampung keberadaan di bawah alam Open Heaven. Jika dia secara paksa menahan keberadaan dengan kemampuan seorang Open Heaven, manik dunia tertutup akan berisiko runtuh. Dalam persepsi yang kai, apakah itu Xiao Hei atau Xiao Red, mereka mungkin memiliki kemampuan yang hampir sama dengan kultifator Open Heaven, tetapi karena mereka berada di lingkungan khusus alam kosmologi besar, mereka tidak dapat sepenuhnya menunjukkan kekuatan mereka. Untungnya, dia memiliki Six Unity Wisba, jadi meskipun agak sesak, dia hanya bisa membiarkan mereka menderita sedikit. Dia memasukkan kedua orang besar itu ke dalam Six Unity Wisba, terlepas dari apakah mereka mau atau tidak. Yue Hei tercengang. Lagi pula, bahkan di luar semesta, tidak banyak artefak yang bisa menyimpan makhluk hidup. Mereka benar-benar langka dan dia tidak bisa mengerti di mana yang kai mendapatkan artefak seperti itu. Baru saat itulah kelompok enam perlahan berjalan menuju gerbang kota. Tidak mengherankan, mereka dihentikan di gerbang kota dan harus membayar 100 Open Heaven pill per orang untuk memasuki kota. Untuk Master Realm Kaisar manapun, 100 Open Heaven pill adalah harga yang lumayan, menyebabkan Meng Hong merasa sangat sedih. Jika sebelumnya, Yang Kai tidak akan memiliki banyak Open Heaven pill, tetapi untungnya, dia telah memperoleh cincin luar angkasa Sulao dari Rumah Lelang Awan Angin. Sebagai Master Open Heaven Orde keempat dan sosok yang kuat dari Rumah Lelang, kekayaan Yang Kai tidak sedikit. Biaya masuk 600 Open Heaven pill bukanlah tekanan bagi Yang Kai. Dia membayarnya dengan senang hati dan dengan mudah memasuki kota. Setelah memasuki kota, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak terpanah. Penampilan kota bintang masih dipertahankan. Di jalanan, orang-orang berdesak-desakan dan ada banyak toko di sekelilingnya. Ada juga banyak kiosk di kedua sisi jalan dengan berbagai macam barang aneh yang dipajang. Jika bukan karena pengalaman nyata beberapa hari terakhir, semua orang akan berpikir bahwa mereka telah memasuki pasar bintang, bukan alam kosmologis hebat. Sepanjang jalan, Yang Kai menyebarkan Divine Sensenya dan membeli ramuan yang dia butuhkan. Jarang menemukan tempat seperti itu di mana para kultifator berkumpul. Secara alami, dia harus melakukan pembelian besar. Bunga darah naga sudah dipetik. Dia perlu memperbaiki pil darah naga sesegera mungkin untuk memastikan bahwa efek obatnya tidak akan memudar. Yang Kai memperkirakan bahwa dia harus tinggal di kota ini untuk memperbaiki pil untuk waktu yang lama. Setelah menyapu beberapa jalan tanaman obat, panennya sangat besar. Sepanjang jalan, semua orang mengetahui bahwa kota kecil ini sekarang dikendalikan oleh kekuatan yang disebut Crimson Star. Seperti Lei Guang, Crimson Star adalah salah satu dari tiga kekuatan utama yang ada di Star City. Keberuntungan mereka relatif baik. Kota bintang tempat mereka berada ditelan oleh kabut jurang kosmologis besar, jadi mereka tidak menghadapi serangan apapun setelah tiba di sini. Satu-satunya serangan oleh binatang eksotis telah ditolak oleh mereka. Mereka telah mengumpulkan banyak popularitas, jadi mereka mengambil kesempatan untuk mengambil alih tempat ini dan menjadi penguasa tempat ini. Sekarang, untuk menjaga ketertiban di Star City dan menetapkan aturan, orang-orang yang memungut biaya di gerbang kota semuanya berasal dari Crimson Star. Dengan menduduki wilayah seperti itu di alam kosmologis besar, Crimson Star bisa menuai keuntungan besar hanya dengan duduk dan menikmati hasil kerja orang lain. Di kota ini, orang-orang Crimson Star dapat dikatakan seperti kaisar lokal, dan tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Setelah berjalan selama setengah hari dan membeli hampir semua ramuan obat di tempat ini, Yangkai memimpin semua orang untuk menemukan penginapan untuk ditinggali. Dia ingin memesan enam kamar, tetapi ada kekurangan kamar di tempat ini. Pada akhirnya, dia hanya bisa memesan tiga kamar. Dia pasti menginginkan kamar sendirian. Lagi pula, dia perlu memperbaiki pil untuk waktu yang lama dan tidak bisa diganggu. Yue He dan wanita lainnya berbagi kamar, meninggalkan Meng Hong dan dua murid dari Provinsi Great Moon untuk berbagi kamar. Setelah pengaturan dibuat, semua orang kembali ke kamar mereka. Sebelum berpisah, Yangkai memberikan semua open heaven pil yang tersisa kepada Meng Hong dan menyuruhnya berjalan di sekitar kota bintang jika dia punya waktu. Jika dia menemukan ramuan obat yang dia butuhkan, dia bisa membeli semuanya asalkan harganya tidak terlalu mahal. Meng Hong secara alami setuju. Lagi pula, ini bukan tugas yang sulit. Ada pun ramuan yang dibutuhkan Yangkai, dia telah mengikutinya sampai ke sini, jadi dia telah menghafal semuanya. Hari-hari berikutnya tenang, Yangkai bersembunyi di kamarnya, mengatur lapisan pembatasan dan berkonsentrasi pada pemurnian pil. Hari demi hari, ada beberapa tungku pil darah naga setiap hari. Saat menyempurnakan, dia tidak tinggal diam. Dari waktu ke waktu, dia menelan pil darah naga untuk meningkatkan garis keturunannya. Bahkan Little Black dan Little Red yang disimpan di kantong Rui mendapat banyak manfaat. Setiap tujuh atau delapan hari, Meng Hong akan datang dan mengirim ramuan obat yang dibeli ke Yangkai sehingga dia bisa terus memperbaiki pil. Hanya pada saat ini Yangkai akan berhenti dan beristirahat sebentar. Dia juga mengobrol santai dengan Meng Hong untuk mengetahui situasi di luar. Dari Meng Hong, Yangkai mengetahui bahwa Star City dikelola dengan baik oleh Crimson Star. Banyak orang tahu bahwa ada tempat seperti itu di alam kosmologis agung. Tidak hanya ada banyak pertemuan kultifator, tetapi juga sangat aman. Karena itu, dalam beberapa hari terakhir, hampir setiap hari, akan ada orang yang datang dan bergabung. Manifestasi paling langsung dari ini adalah bahwa harga kamar di penginapan meningkat. Dalam waktu kurang dari sebulan, harga kamar telah meningkat tiga kali lipat. Sekarang, harga kamar dua kali lebih mahal dari saat pertama kali check-in, tetapi masih penuh setiap hari. Pengaruh Crimson Star tumbuh semakin besar. Banyak orang ingin bergabung, tetapi tidak ada cara untuk melakukannya. Karena kota bintang terletak di hutan berkabut, bahan di sekitarnya berlimpah. Tidak peduli ke arah mana seseorang pergi setelah meninggalkan Star City, mereka akan dapat memanen sesuatu jika mereka beruntung. Dikatakan bahwa beberapa orang telah memperoleh materi Open Heaven kelas 5 dan 6 di sini. Adapun materi Open Heaven kelas 4, tidak ada habisnya. Untuk setiap kultifator di alam Kaisar, ini adalah godaan besar. Dibandingkan dengan keuntungan lain, apakah itu pil atau harta karun surgawi, mereka tidak sepraktis materi Open Heaven itu. Yang paling dibutuhkan Kaisar Realem adalah bahan-bahan Open Heaven ini. Memang tidak mungkin untuk maju ke Open Heaven di alam kosmologis agung, tetapi selama seseorang dapat mengumpulkan kekuatan yang cukup di sini, ketika mereka meninggalkan alam kosmologis besar, mereka dapat langsung mencapai Open Heaven. Oleh karena itu, setiap hari, kelompok kultifator yang tak terhitung jumlahnya pergi berlatih untuk mendapatkan bahan kultifasi yang mereka butuhkan. Banyak orang mendapatkan apa yang mereka inginkan, tetapi beberapa orang menghadapi bahaya di tengah jalan dan tidak pernah kembali. Namun, jalan seorang kultifator selalu seperti ini. Setelah melalui kesulitan dan mengatasi rintangan, apa yang akhirnya mereka lihat mungkin tidak membuahkan hasil. Itu lebih mungkin menjadi kematian yang dingin. Pada hari ini, Meng Hong mengirim banyak bahan obat seperti biasa. Setelah Yang Kai berterima kasih padanya, dia berkata, jika kamu datang lagi, kamu tidak perlu membawa ramuan obat lagi. Setelah tiga bulan memurnikan pil, dia akhirnya menghonsumsi sebagian besar bunga darah naga. Dia telah memurnikan ribuan pil darah naga. Dia telah menghonsumsi sebagian kecil, tetapi kebanyakan dari mereka disimpan di space ringnya. Mungkin akan memakan waktu setidaknya satu tahun untuk menyelesaikan makan semuanya. Meng Hong menanggapi dengan santai. Yang Kai berkata lagi, apakah kamu tidak menggunakan open heaven pil yang kuberikan padamu? Meskipun dia telah memperoleh cincin luar angkasa dari Pak Tua Su dan menghasilkan banyak uang, membeli bahan obat dalam jumlah besar untuk waktu yang lama pasti akan menghabiskan banyak dari mereka. Awalnya, dia sedikit khawatir bahwa dia tidak akan memiliki cukup open heaven pil, tetapi karena Meng Hong telah mengirim bahan obat selama ini, dia tidak mengajukan pertanyaan. Meng Hong berkata, aku sudah menggunakannya sejak lama. Sekarang, nona Yue He yang membayar bahan obat ini. Yang Kai tercengang ketika mendengar ini, tidak menyangka akan seperti ini. Meng Hong berkata, nyonya Yue He memiliki perasaan yang mendalam untuk saudara yang saudara yang sangat beruntung. Wajahnya dipenuhi rasa iri. Mata Yang Kai berkedut, tidak tahu harus berkata apa. Namun, memikirkannya, Yue He adalah seorang kultifator alam open heaven kelas 5, jadi kekayaannya jelas tidak rendah. Menghabiskan uang sebanyak ini seharusnya tidak menjadi masalah. Bagaimanapun, dia akan mengingatnya di dalam hatinya dan menemukan kesempatan untuk membayarnya kembali di masa depan. Dia tidak akan mengambil keuntungan darinya. Apakah sesuatu terjadi pada saudara Meng? Yang Kai mendongak dan melihat bahwa ekspresi Meng Hong cukup suram. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Meng Hong memaksakan senyum dan mengucapkan selamat tinggal, saudara yang, saya tidak akan mengganggu Anda lagi. Mengatakan ini, dia meninggalkan ruangan. Yang Kai melihat ke arah pintu dan bergumam pada dirinya sendiri untuk sementara waktu. Dia tidak terlalu memikirkannya dan terus memperbaiki pil. Setengah bulan kemudian, ruangan itu dipenuhi dengan aroma pil dan tungku pil berdengung. Yang Kai duduk bersila di depan tungku pil, tangannya terus-menerus mengganti segel. Pada saat tertentu, dia mengulurkan tangan dan menamparkan tungku pil. Ketika tutupnya terbang, beberapa pil roh merah yang dipenuhi dengan bau darah terbang keluar. Yang Kai mengeluarkan botol giyok yang telah dia siapkan sebelumnya dan menyedot pil roh ini ke dalam botol dengan kekuatan isap. Saat botol mulai berputar, Yang Kai menatap pil roh di dalam botol dan menyeringai diam-diam. Setelah empat bulan alkimia, dia akhirnya berhasil. Semua bunga dragon blood telah habis, yang membuatnya kelelahan. Sudah berapa tahun sejak dia fokus pada alkimia seperti ini. Duduk di kamarnya sepanjang hari cukup menguji temperamen dan kemauannya. Untungnya, dia akhirnya bisa menyelesaikannya sehari, jadi Yang Kai sedang dalam suasana hati yang baik. Menghapus banyak batasan di kamarnya, Yang Kai mendorong pintu dan berjalan keluar, merasa seolah-olah dia telah dilahirkan kembali. Yang Kai ingin menemukan Meng Hong dan yang lainnya untuk minum yang enak, tetapi tiba-tiba tidak ada seorang pun di ruangan itu. Di ruangan lain, Yue He juga tidak terlihat. Yang Kai tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Sejak dia datang ke Star City, dia telah bersembunyi di kamarnya untuk memurnikan pil selama empat bulan. Mengenai situasi di luar, dia hanya mengetahuinya dari penjelasan langkah Meng Hong. Selain itu, dia tidak tahu apa yang dilakukan Yue He dan yang lainnya. Mengambil manik komunikasinya dan mengirim pesan, Yang Kai mengetahui bahwa mereka semua ada di lobi. Datang ke lobi, Yang Kai melihat bahwa mereka semua ada di sana. Mereka berempat menempati meja yang penuh dengan botol anggur kosong. Yue He memanggil Yang Kai dan menepuk kursi di sebelahnya, Kemarilah. Yang Kai tidak menolak dan langsung duduk. Yue He tersenyum dan membungku, Kamu akhirnya keluar. Jika kamu tidak keluar, aku akan melupakanmu. Napasnya berbau alkohol. Yang Kai meliriknya, lalu memandang yang lain dan mengerutkan kening, Mengapa kamu minum begitu banyak anggur di tengah hari? Apakah kamu mengalami sesuatu yang baik? Yue He menunjuk ke sisi yang berlawanan dan berbisik, Minum untuk menenggelamkan kesedihannya. Yang Kai menoleh dan melihat Meng Hong duduk di sana dengan semangat rendah. Dia tidak tahu apa yang dia temui, Tetapi dia tampaknya telah kehilangan jiwanya. 3.999 Apa masalahnya? Yang Kai bertanya dengan suara rendah. Yue He menjawab, Terganggu oleh cinta. Baru saat itulah Yang Kai menyadari apa yang sedang terjadi. Dia menoleh dan tidak melihat Chen Yue. Meng Hong tertarik pada Chen Yue, Ini adalah sesuatu yang dia tahu. Sekarang dia mendengar apa yang Yue He katakan, Dia segera mengerti bahwa Meng Hong seperti ini karena Chen Yue. Yang Kai sudah lama tidak mengenal Meng Hong, Tetapi dia lugas dan murah hati. Hanya ketika menyangkut masalah antara pria dan wanita, Dia tampaknya agak tertutup. Adapun Chen Yue, Kesan Yang Kai tentang dia tidak baik atau buruk. Dia hanya merasa bahwa gadis itu tampaknya sedikit ambisius, Tetapi karakternya tidak buruk. Tentu saja, Ini juga karena mereka tidak memiliki kontak yang mendalam satu sama lain. Adapun orang seperti apa dia, Yang Kai tidak berani mengambil kesimpulan. Bagaimanapun, Seseorang mungkin tahu wajah seseorang tetapi tidak hatinya. Seringkali, Orang yang dia pikir baik ternyata jahat. Mengetahui bahwa itu karena Chen Yue, Yang Kai tertawa dan berkata, Karena kakak Meng tertarik, Maka dengan berani mengejarnya. Mengapa kamu mengeluh di sini? Tidak ada kesempatan. Yue He tampak seperti dia ingin melihat dunia dalam kekacauan. Dia mendecahkan lidahnya dan berkata, Seseorang mengambil cintanya. Begitu komentar ini keluar, Jejak rasa sakit melintas di wajah Meng Hong. Dia meraih pot anggur di tangannya dan meneguknya. Kakak, jangan minum lagi. Seorang murid dari Great Moonstead tidak tahan lagi. Dia mengulurkan tangan untuk mengambil pot anggur dan berkata dengan marah, Karena wanita itu sangat pelim-pelan, Dia tidak layak untuk diperhatikan kakak. Ada banyak gadis baik di luar sana. Kakak, Mengapa kamu harus mempermalukan dirimu sendiri seperti ini? Sayangnya, Kekuatannya tidak sekuat Meng Hong, Jadi dia gagal meraihnya setelah beberapa kali mencoba. Setelah meneguk anggur, Mata Meng Hong memerah. Apa yang sedang terjadi? Yang Kai bingung. Mencuri cinta seseorang dan berubah-ubah. Sesuatu sepertinya telah terjadi saat dia berada di pengasingan untuk melakukan alkimia. Yue He menghela nafas pelan dan menjelaskan, Saat kamu pergi, mereka mengenal seseorang. Dia tampaknya adalah pemimpin kecil Red Star, dan dia banyak membantu mereka. Setelah beberapa saat, mereka menjadi akrab satu sama lain. Mereka berpikir bahwa pria ini adalah orang yang saleh dan berhati hangat, Tetapi siapa yang mengira bahwa dia memiliki motif tersembunyi? Dia hanya menyukai gadis itu. Wanita itu. Hehehe. Air mengalir ke bawah, dan orang-orang berjuang untuk naik ke atas. Dengan pendukung di alam kosmologis agung, saya tidak perlu khawatir tentang apapun di masa depan. Meskipun hanya beberapa kata, Yang Kai dapat memahami apa yang dikatakan. Selain itu, karena Yue He adalah orang luar, penilaiannya seharusnya relatif adil. Jika Yue He tidak salah, maka Chen Yue seharusnya pergi untuk menjilat orang itu. Ini adalah sifat manusia. Seperti yang Yue He katakan, jika seseorang dapat memiliki pendukung yang baik di alam kosmologis agung, akan lebih mudah bagi mereka untuk melakukan apapun di masa depan, dan itu juga akan meningkatkan rasa aman mereka. Pengaruh Cixing sekarang sangat besar, menempati pasar bintang ini dan menggunakannya sebagai basis untuk merekrut murid. Bahkan jika itu hanya seorang pemimpin kecil, itu masih menjadi target banyak orang untuk menjilat. Yang Kai tidak bisa tidak mengingat bahwa Chen Yue tampaknya telah mencoba menjilatnya sebelumnya. Yang lain tidak bisa campur tangan dalam urusan pria dan wanita. Meskipun Yang Kai bersimpati dengan pengalaman Meng Hong, dia benar-benar tidak bisa berkata banyak, jadi dia hanya bisa memujuknya, Kakak Meng, jika kamu tidak bisa melepaskannya, seharusnya belum terlambat untuk mengejar ketinggalan sekarang. Yang. Jika kamu bisa melepaskannya, lalu jangan terlalu memikirkannya. Kembalilah dan istirahatlah dengan baik, kita akan pergi dari sini besok. Meng Hong mencengkeram pot anggur, buku-buku jarinya memutih. Mulutnya bergerak, tetapi dia tidak mengatakan sepatah katapun. Yang Kai dapat melihat bahwa orang ini benar-benar jatuh cinta pada Chen Yue. Dia mungkin tidak tahan untuk pergi begitu saja, tetapi tinggal di sini hanya akan menambah kekhawatirannya. Dia menatap kedua murid dari Great Moonstead, menunjukkan bahwa mereka harus membawa Meng Hong kembali untuk beristirahat. Tetapi sebelum mereka bisa melakukan apapun, Meng Hong tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke pintu dengan penuh semangat. Yang Kai menoleh dan menemukan bahwa Chen Yue sedang berdiri di pintu, menatap Meng Hong dengan ekspresi sedikit canggung di wajahnya saat dia mencoba menghindari tatapannya. Meng Hong bangkit dengan bersemangat dan membuka mulutnya, tetapi sebelum dia bisa memanggil saudari muda Chen, orang lain muncul dari pintu. Orang yang masuk adalah seorang pemuda tampan berjubah biru dengan kulit yang cerah dan senyum yang cerah. Setelah memasuki toko, dia tanpa basa-basi meletakkan tangannya di pinggang ramping Chen Yue dan dengan penuh kasih memeluknya, memutar kepalanya dan berkata, Masuklah, mengapa kamu berdiri di sini? Ekspresi canggung di wajah Chen Yue menjadi lebih kuat dan dia memutar tubuhnya sedikit. Pemuda itu sepertinya merasakan sesuatu. Dia mengangkat kepalanya dan bertemu dengan mata merah Meng Hong. Dia segera menyeringai dan mengencangkan cengkeramannya di pinggang Chen Yue. Dia tidak peduli apakah Chen Yue mau atau tidak dan berjalan bersamanya. Yue He menusuk Yang Kai dengan sikunya dan mengiriminya pesan, Orang ini, saya pikir dia dipanggil Zhao Xing Chen. Ketika dia berbicara kepada saya sebelumnya, kata-katanya cukup lancang. Dia jelas bukan orang yang baik. Yang Kai menganggup tanpa terasa dan sedikit mengernyit. Ketika dia mendengar bahwa Meng Hong dirampok dari cintanya, dia tidak terlalu memikirkannya. Masalah antara seorang pria dan seorang wanita adalah suka sama suka. Meskipun dia bias terhadap Meng Hong, karena Chen Yue tidak menyukai Meng Hong, dia tidak bisa membantunya. Untuk wanita seperti Chen Yue yang tidak memiliki rasa aman dan mau mengandalkan Yang Kuat, satu-satunya cara untuk merebut hatinya adalah menjadi kuat. Tapi sekarang, sepertinya tidak peduli seperti apa Chen Yue, Zhao Xing ini memberi kesan buruk pada Yang Kai. Karena dia sudah memenangkan hati gadis itu, dia seharusnya berbicara tentang cinta. Mengapa dia datang untuk mengganggu pikiran Meng Hong dan dengan sengaja memasang sikap seperti itu, membuatnya tampak seperti dia di sini untuk pamer. Dapat dilihat bahwa Zhao Xing memiliki beberapa status di pasar bintang ini. Setelah memasuki toko, banyak kultifator di lobby berdiri dan menangkupkan tinju mereka, komandan Zhao. Suara-suara naik satu demi satu. Zhao Xing Xing tersenyum dengan tenang dan matanya penuh kebanggaan. Dia mengabaikan yang lain dan langsung pergi ke Yang Kai dan meja yang lain. Dia memandang Meng Hong sambil tersenyum dan berkata, kakak Meng, kalian semua di sini. Meng Hong mengepalkan tinjunya dan menatap Chen Yue, tetapi yang terakhir tidak berani menatapnya dan hanya berdiri di sana dengan kepala menunduk. Kakak Meng, Zhao Xing Xing berteriak lagi, suaranya sedikit dingin. Meng Hong kembali ke akal sehatnya dan mengalihkan pandangannya. Dia meremas senyum yang lebih buruk daripada menangis dan berkata dengan lemah, saudara Zhao ada di sini. Zhao Xing Xing berkata, kali ini saya secara khusus membawa Yue ke sini untuk berterima kasih kepada saudara Meng karena telah merawat Yue sebelumnya. Yue mengatakan bahwa jika saudara Meng tidak melindunginya ketika dia memasuki alam kosmologis agung, dia mungkin telah meninggal. Jika itu terjadi, maka Zhao dan Yue ini tidak akan saling mengenal. Dia memanggilnya Yue dengan penuh kasih sayang, tetapi wajah Meng Hong semakin jelek. Zhao Xing Xing bertindak seolah-olah dia tidak melihatnya dan dengan lembut mendorong Chen Yue, Yue R, bukankah kamu mengatakan kamu ingin berterima kasih kepada saudara Meng secara pribadi? Saudara Meng ada di sini. Chen Yue didorong maju selangkah dan menundukkan kepalanya dalam diam. Meng Hong menatapnya, mulutnya yang kering membuka dan menutup beberapa kali, tetapi dia tidak mengatakan sepatah katapun. Kedua murid dari Great Moonstead duduk di sebelahnya dan menatap Chen Yue dengan api di mata mereka. Tampaknya mereka tidak sabar untuk memotong Chen Yue menjadi beberapa bagian. Mata Zhao Xing Xing berkilat dan dia hanya menatap mereka sambil tersenyum, seolah-olah dia adalah orang luar. Kakak Meng. Setelah beberapa lama, Chen Yue memanggil dengan lembut. Meng Hong buru-buru menjawab, Saudari muda Chen. Chen Yue menatapnya dan berkata, Terima kasih, saudaraku, karena telah menjagaku selama ini. Yue R akan mengingatnya dan sangat berterima kasih. Meng Hong berkata, Ini tugas saya. Anda dan saya sudah saling kenal selama bertahun-tahun, tetapi saya tidak memiliki kesempatan untuk melakukan apapun untuk Anda. Hanya saja di masa depan, saya khawatir saya tidak akan bisa menjagamu lagi, saudari muda, kamu harus menjaga dirimu sendiri dengan baik. Tubuh Meng Hong sedikit gemetar ketika dia mengatakan ini. Chen Yue mengangguk dengan lembut, terlihat cukup patuh. Zhao Xing Xing tersenyum dan berkata, Saudara Meng, jangan khawatir. Selama saya, Zhao Xing Xing ada di sini, Yue R tidak akan dirugikan. N, saya menemukan tempat untuknya tinggal di kota. Dia tidak akan dalam bahaya jika dia tinggal di sana. Meng Hong memaksakan senyum dan berkata, Kalau begitu aku bisa yakin. Zhao Xing Xing berkata lagi, Saudara Meng, apakah Anda ingin bekerja di bawah Zhao ini? Bintang Merah sekarang berkembang dan kekurangan tenaga kerja. Jika Saudara Meng bisa datang, saya tidak berani mengatakan apa-apa lagi, tetapi dalam tiga tahun, Anda pasti akan menjadi kapten. Begitu komentar ini keluar, banyak kultifator di lobi memandang dengan iri. Red Star sekarang menjadi pusat perhatian dan banyak orang ingin bergabung, tetapi tidak semua orang memiliki kesempatan ini. Sekarang, dengan jaminan Xing Xing, Meng Hong bisa menjadi kapten dalam waktu tiga tahun. Banyak orang tergoda dan diam-diam iri pada Meng Hong. Mereka tidak tahu keberuntungan macam apa yang harus diahargai oleh Komandan Zhao. Kami tidak membutuhkan kemunafikanmu. Seorang murid dari prefektur Gritmun tidak tahan lagi dan berteriak dengan marah. Meng Hong adalah saudara mereka. Melihat wanita yang disukai kakak mereka direnggut, orang yang merenggutnya dengan sengaja membawa wanita yang berubah-ubah itu untuk pamer. Sekarang, dia bahkan ingin Meng Hong bekerja di bawahnya. Ini jelas merupakan penghinaan yang disengaja atau tidak disengaja terhadap Meng Hong. Bagaimana mereka bisa mentolerirnya? Begitu komentar ini keluar, senyum di wajah Zhao Xing Xing langsung berubah dingin. Dia menoleh dan menatap orang yang berbicara, apa yang kamu katakan? Murid dari prefektur Gritmun mau tak mau menjadi pucat. Dia baru saja marah dan tidak terlalu banyak berpikir. Sekarang dia bereaksi, dia secara alami sedikit takut. Tidak peduli seberapa buruk karakter Zhao Xing Xing, tidak peduli seberapa besar mereka membenci Chen Xing Xing karena telah menyakiti Meng Hong, Zhao Xing Xing tetaplah anggota Red Star. Selain itu, dia adalah karakter tingkat komandan. Bagaimana mereka bisa menyinggung perasaannya? Oleh karena itu, di bawah pertanyaan Zhao Xing Xing, murid itu tidak berani berbicara. Meng Hong juga terkejut. Meskipun Zhao Xing Xing berdiri di sini dan memanggilnya saudara, pada kenyataannya, hubungan mereka tidak begitu baik. Sekarang kakak mudanya berbicara tanpa berpikir, dia hanya bisa meminta maaf, kakak Zhao, tolong tenang, hajingan ini minum terlalu banyak dan berbicara omong kosong. Kakak Zhao, tolong jangan ambil hati. Zhao Xing Xing mencibir, kakak Meng, kamu bisa makan apa saja yang kamu mau, tapi kamu tidak boleh berbicara sembarangan. Beberapa kata bisa menyebabkan kematian. Melihat bahwa dia tidak ingin melepaskannya, Meng Hong buru-buru menangkupkan tinjunya dan berkata, saudara Zhao, tolong jangan marah. Meng ini tidak mengajarinya dengan baik. Saya akan memberinya pelajaran nanti dan membiarkannya pergi, dia tahu apa yang bisa dan tidak bisa, dia katakan. 4.000 Zhao Xing dengan santai menatap murid dari prefektur Great Moon, membuat kulit kepalanya tergelitik. Setelah beberapa saat, Zhao Xing dengan dingin mendengus dan berkata, karena kakak Meng telah berkata begitu, Zhao ini akan memberi wajah kakak Meng dan melepaskannya kali ini. Jika lain kali terjadi lagi, aku tidak akan melepaskannya begitu saja. Meng Hong tidak bisa menahan napas lega dan berkata sambil tersenyum, terima kasih, saudara Zhao, master, atas kemurahan hati Anda. Zhao Xing tidak berkomentar dan berbalik untuk melihat Chen Yue dan berkata, Yue, sudah takdir bahwa kalian semua saling mengenal. Karena kamu di sini hari ini, mari bersulang untuk brother Meng dan yang lainnya. Baik, Chen Yue mematuhi perintah Zhao Xing dan maju ke depan untuk menuangkan segelas anggur. Melihatnya seperti ini, ekspresi Meng Hong menjadi semakin menyakitkan. Wajahnya pucat, dan dia diam-diam membenci dirinya sendiri karena tidak cukup kuat untuk memberi Chen Yue tempat berlindung yang aman. Dia hanya bisa melihat wanita yang dicintainya melemparkan dirinya ke pelukan orang lain. Itu benar-benar terasa seperti pisau di pelintir di hatinya. Chen Yue mengangkat cangkirnya, dan matanya yang indah menatap Meng Hong saat dia berkata, kakak senior, saya bersulang untuk kalian semua. Jika ada sesuatu yang Anda perlu bantuan di masa depan, jangan ragu untuk mencari saya. Saya pasti tidak akan menolak jika itu dalam kemampuanku. Zhao Xing juga mengangguk dan berkata, ya, di sini, saya, Zhao Xing, masih memiliki beberapa wajah. Jika Anda menghadapi masalah di masa depan, datanglah kepada saya. Tiga orang dari prefektur Great Moon semuanya mengangkat gelas mereka tanpa daya dan meminumnya. Mata Zhao Xing tertuju pada Yang Kai, dan dia berkata dengan ekspresi agak tidak senang, teman, apakah kamu tidak akan memberiku wajah? Setelah memasuki pintu, dia tidak memperhatikan Yang Kai, tetapi sekarang Chen Yue mematuhi perintahnya untuk bersulang dan Yang Kai duduk diam, dia sangat mencolok. Secara alami, dia memperhatikannya. Adapun Yue He, yang juga tidak mengangkat gelasnya, dia tidak ingin memprovokasi dia. Bagaimanapun, dia adalah open heaven tahap kelima. Zhao Xing selalu bermaksud mengundang Yue He untuk bergabung dengan mereka dan dengan murah hati menawarinya posisi komandan. Sayangnya, Yue He belum memberikan jawaban yang jelas. Apakah aku sangat akrab denganmu? Yang Kai menatapnya dan berkata dengan ringan, berapa nilai wajahmu? Yang Kai telah duduk di sini dan menonton dengan dingin. Dia telah melihat segalanya. Awalnya, jika orang lain tidak memprovokasinya, dia tidak akan repot-repot ikut campur. Siapa yang tahu bahwa Zhao Xing akan mengambil inisiatif untuk memprovokasinya? Secara alami, Yang Kai tidak akan terlalu sopan padanya. Meskipun ini adalah pertama kalinya mereka bertemu dan mereka bukan teman dekat, Zhao Xing ini memberinya kesan yang sangat buruk. Yang Kai terlalu malas untuk memperlakukan orang seperti ini dengan baik. Wajah Zhao Xing segera menjadi gelap. Teman, kamu cukup berani. Bagaimana aku harus memanggilmu? Kamu tidak terlihat familiar. Meng Hong tidak menyangka Yang Kai akan melakukan hal seperti itu. Dia dengan cepat merapikan semuanya dan berkata, Saudara Zhao, Ini saudara Yang Kai. Kamu Yang Kai. Mata Zhao Xing berbinar saat mendengar ini. Dia tidak bisa tidak melihat Yang Kai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Yang Kai menatapnya dengan ringan, Apakah kamu mengenalku? Zhao Xing menyeringai dan menangkupkan tinjunya, Jadi itu saudara Yang. Maafkan kekasaran saya. Saya telah mendengar Yue menyebut Anda berkali-kali sebelumnya. Kali ini, Zhao ini bermaksud mengunjungi saudara Yang, tetapi saya tidak pernah berharap untuk bertemu denganmu di sini. Sepertinya kita benar-benar ditakdirkan untuk bertemu. Sikapnya sangat hangat, dan saat dia berbicara, dia benar-benar menarik kursi dan duduk. Meng Hong dan yang lainnya bingung dan menatap Chen Yue dengan curiga. Mereka tidak tahu apa yang dia katakan kepada Zhao Xing, tetapi sikap pria Zhao ini terhadap Yang Kai sebenarnya sangat hangat. Yang Kai juga melirik Chen Yue dengan serius. Wajah Chen Yue menjadi memerah dan mengalihkan pandangannya. Setelah mereka duduk, Zhao Xing melambaikan tangannya dan mengatur lapisan pembatasan di sekitarnya, mengisolasi mereka dari dunia luar. Berdasarkan tampilan kekuatan ini, kekuatannya dapat dianggap luar biasa, dan tampaknya sedikit lebih kuat dari Meng Hong dan yang lainnya. Baru kemudian dia datang dan berkata dengan wajah bercahaya, Saudara Yang, saya mendengar Yue mengatakan bahwa saudara yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan binatang. Anda telah mengumpulkan win merah dan naga bumi di bawah komando Anda. Saya bertanya-tanya, apakah itu benar? Wajah Meng Hong tidak bisa membantu tetapi tenggelam ketika dia mendengar ini, dan dia berbalik untuk melihat Chen Yue dengan ekspresi sedikit menyalahkan. Meskipun Chen Yue ingin menaiki tangga sosial dan melemparkan dirinya ke pelukan Zhao Xing, Meng Hong hanya membenci dirinya sendiri karena tidak memiliki kemampuan untuk membuatnya tetap tinggal. Tetapi mengungkapkan informasi tentang Yang Kai ini seharusnya tidak dilakukan. Sebagian besar waktu, informasi ini terkait dengan kehidupan, kematian, dan manfaat. Belum lagi Chen Yue telah menerima anugerah penyelamat hidup Yang Kai di masa lalu, dan Yang Kailah yang membawanya ke sini. Tidak apa-apa jika dia tidak tahu bagaimana membalas kebaikannya, tetapi sekarang dia mengungkapkan informasi penting seperti itu kepada orang luar. Bukankah ini setara dengan menjadi pengkhianat? Chen Yue dapat dianggap telah mengenal Yang Kai melalui dia, jadi dia merasa agak malu ketika melihat ini. Jadi bagaimana jika itu benar? Jadi bagaimana jika itu salah? Yang Kai melirik Chen Yue dengan ekspresi mengejek, namun dia melihatnya terus-menerus menundukkan kepalanya dengan ekspresi malu dan gelisah. Agaknya, dia tahu bahwa apa yang dia lakukan sedikit salah, dan dia tidak punya wajah untuk melihat orang lain. Zhao Xing tertawa. Sejak Yue mengatakan ini, maka itu pasti benar. Saudara yang luar biasa, dan kemampuannya untuk mengendalikan binatang buas telah mencapai kesempurnaan. Aku mengagumimu. Ayo, biarkan Zhao ini bersulang untukmu. Saat dia berbicara, dia mengangkat cangkir anggurnya dan mengangkatnya. Yang Kai menutup telinganya, bahkan tidak meliriknya. Otot-otot di wajah Zhao Xing sedikit berkedut, tetapi dia terkekeh, tidak mengingatnya. Dia meletakkan cangkir anggurnya dan melanjutkan, seperti ini, saudara yang, Zhao ini memiliki seorang kakak perempuan yang mendengar tentang masalah ini dan tertarik pada salah satu binatang aneh saudara yang. Dia ingin memelihara satu, tetapi saya tidak tahu apakah saudara yang bersedia berpisah dengannya. Harganya bisa didiskusikan, dan saya jamin Anda akan puas. Kakak perempuanmu ingin membesarkan satu. Yang Kai menatapnya dengan ekspresi aneh. Yang mana yang ingin dia besarkan? Kakak perempuanku lebih tertarik pada naga merah, tapi lupakan naga bumi. Kakak yang, kamu juga tahu bahwa penampilan naga bumi tidak terlalu disukai, hehehe. Yang Kai mengangguk dan berkata, itu benar. Zhao Xing berkata, saudara yang, sebutkan harganya. Zhao ini akan membelinya tidak peduli berapapun harganya. Mari kita perlakukan itu sebagai teman, di masa depan, jika saudara yang membutuhkan bantuan, tanyakan saja. Zhao ini pasti tidak akan menolak. Yang Kai menggelengkan kepalanya dan berkata, maaf, tetapi apakah itu naga merah atau naga bumi, saya tidak menjualnya. Zhao Xing menjadi cemas ketika dia mendengar ini. Dia mengangkat tangannya dan berkata, saudara yang, jangan terburu-buru menolak. Mengapa Anda tidak mendengarkan harga Zhao ini terlebih dahulu sebelum membuat keputusan? Yang Kai masih menggelengkan kepalanya, tidak menjual berarti tidak menjual. Tidak peduli berapa banyak hargamu, aku tidak akan menjual. Kamu benar-benar tidak menjual. Zhao Xing menyipitkan matanya. Yang Kai menatapnya, saya tidak ingin mengatakan hal yang sama untuk ketiga kalinya. Empat pasang mata bertemu. Mata Zhao Xing dingin, wajah Yang Kai acuh tak acuh, dan Meng Hong dan yang lainnya gugup. Hanya Yue He yang duduk di samping Yang Kai dengan senyum di wajahnya. Dia memandangnya dari samping tanpa berkedip, seolah-olah dia tidak bisa cukup menatapnya. Setelah beberapa saat, Zhao Xing tertawa, baiklah, karena kakak yang telah mengatakannya, maka Zhao ini tidak akan mencuri apa yang kamu sukai. Mengubah topik, dia berkata, jangan bicara tentang dua binatang aneh itu. Mari kita bicara tentang pil darah naga. Yang Kai menyipitkan matanya dan berkata, kamu tahu cukup banyak. Tak perlu dikatakan, Chen Yue yang mengungkapkan keberadaan pil darah naga. Sebelum ini, Yang Kai telah menyempurnakan banyak pil darah naga, dan selain memberikan beberapa kepada Little Black dan Little Red, Meng Hong dan yang lainnya juga telah memperoleh beberapa. Setelah menipiskan benda ini, itu memiliki efek memperkuat tubuh seorang kultifator, jadi itu sangat berguna bagi siapapun. Karena Zhao Xing tahu tentang keberadaan pil darah naga, bagaimana mungkin dia tidak peduli. Mengabaikan ejekan dalam kata-kata Yang Kai, ekspresi Zhao Xing menjadi serius ketika dia berkata, Chi Xing ingin membeli beberapa pil darah naga dari saudara Yang. Harga tidak masalah, kami akan mengambil sebanyak yang kamu punya. Begitu dia membuka mulutnya, dia langsung menjadi perwakilan Chi Xing. Dengan kata lain, dia mewakili Chi Xing untuk bernegosiasi dengan Yang Kai, menggunakan pengaruhnya untuk menekannya. Chi Xing ingin membeli pil darah nagaku. Yang Kai tertawa. Zhao Xing menganggu, iya, tidak untuk dijual. Yang Kai dengan tegas menolak. Setelah bertahun-tahun, tidak mudah untuk menemukan sekumpulan bunga darah naga yang melampaui kualitas terbaik, dan dia membutuhkan waktu 4 bulan untuk memperbaiki pil darah naga. Ini adalah waktu yang tepat untuk meningkatkan garis keturunannya, jadi bagaimana dia bisa menjualnya. Dia merasa bahwa mereka tidak cukup untuknya. Zhao Xing sepertinya mengharapkan ini dan hanya tersenyum tipis ketika dia mendengar ini. Dia mengambil cangkir anggur di atas meja dan menyesapnya sebelum dengan tenang berkata, Saudara Yang, saya mendengar bahwa Anda telah mengasingkan diri baru-baru ini, jadi Anda mungkin tidak tahu banyak tentang situasi di luar. Sekarang, seluruh kota bintang ini adalah milik saya, wilayah Chi Xing. Begitu Anda memasuki Star City, Anda akan berada di bawah yurisdiksi Chi Xing saya. Mereka yang tidak patuh tidak akan tinggal lama di sini. Yang Kai menatapnya sambil tersenyum dan berkata dengan tenang, Apakah kamu mengancamku? Saya hanya membantu saudara yang untuk menganalisis situasi. Zhao Xing meletakkan cangkir anggurnya, Sekarang, Chi Xing saya memiliki tujuh master, semuanya berada di Open Heaven kelas tiga atau di atasnya, dengan tiga ribu bawahan. Terus terang, hanya ada sedikit di alam kaisar, siapa yang bisa dibandingkan dengan Chi Xing. Saudara Yang telah berkultivasi selama ini, dan tidak mudah baginya untuk memiliki pencapaian hari ini, jadi dia harus tahu apa artinya menilai situasi. Chi Xing hanya ingin membeli beberapa pil darah naga dari saudara Yang, jadi mengapa saudara Yang begitu tidak masuk akal dan tidak dapat didekati. Mengatakan demikian, senyum mengembang di wajahnya, selain itu, karena saudara Yang dapat memperbaiki pil darah naga, Anda juga harus memiliki beberapa pencapaian di Dao Alkimia. Apa yang tidak dimiliki Chi Xing saya adalah bakat seperti saudara Yang. Zhao ini bersedia menjadi perujuk, selama saudara Yang bersedia, tidak masalah baginya untuk datang ke Chi Xingku sebagai alkemis terhormat. Di masa depan, kita semua akan menjadi satu keluarga. Kakak Yang, bagaimana menurutmu? Dengan kalimat terakhir ini, Zhao Xing menatapnya dengan tatapan membarah. Yang Kai berkata, tidak menjual berarti tidak menjual, tidak peduli apa yang kamu katakan, itu tidak berguna. Ekspresi Zhao Xing berubah dingin, saudara Yang, tidakkah Anda mempertimbangkannya dengan cermat? Saya khawatir saudara Yang akan menyesalinya. Yang Kai memelototinya dengan dingin, jika kamu berani bertele-tele lagi, aku akan membuatmu menyesal duduk. Ekspresi Zhao Xing tenggelam saat dia membanting meja dan berdiri, menatap Yang Kai dengan niat membunuh. Setelah beberapa saat, dia menoleh ke Yue He dan berkata, Nona Yue He, mengapa kamu tidak membujuknya? Yue He memiliki ekspresi jatuh cinta saat dia dengan samar berkata, apapun yang dikatakan Tuan Muda, saya akan mendengarkan Tuan Muda. Bagus. Zhao Xing sangat marah hingga dia tertawa, bagus sekali. Mengulurkan tangannya, dia bertepuk tangan dan berteriak, kemari. Lebih dari selusin orang bergegas masuk dari luar, masing-masing memancarkan aura kuat saat mereka berdiri di belakang Zhao Xing. Zhao Xing Chen menunjuk ke depan. Komandan ini curiga bahwa orang-orang ini adalah mata-mata yang ditanam di sini oleh pasukan lain. Hancurkan mereka semua. jangan lompat dari belakang Islam. Terima kasih.